Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali guys di Kepubes Oke kali ini saya berada di puncak bukit yang paling tinggi guys yaitu tepatnya di ya daerah-daerah bukit-bukit ya yang tinggi banget ini tak bukit apa namanya ya tapi tinggi banget nih saya langsung masuk saja ke sini mau cari apa saja yang ada di sini jatuh ya pemandangannya cukup-cukup bagus juga ya sebelah-sebelah sana itu cuman ketutup sama pohon-pohon karet ini guys Oke guys kali ini saya mau bolanya di sini dan ini adalah alat saya ya saya mau langsung saja penelusuran siapa tahu ada benda-benda yang bagus lah di sini ya Oke kita langsung saja tak on ya on Oke udah punya put gitu mudah-mudahan dapat benda berharga ya Oh ya guys ini sih di sini ya dulunya kabar dari warga atau orang yang tahu sekitar sini adalah sebuah banyak sekali dulu orang yang tinggal di sini ya guys seperti orang-orang-orang primitif orang-orang pelarian dari berbagai negara atau suku ya juga berada di sini dia tinggal di hutan-hutan ya seperti ini dulu masih hutan nih Hai sekarang udah di tanamin karet jadinya Hai jadi ladang karet yang sangat luas ya beribu-ribu hektare sini kalau mau membolang pun sini nggak ada habisnya ini guys lihat ya betapa luasnya kawasan ini sampai ujung-ujung sana itu Hai kalau membolang nih satu tahun pun nggak bisa bisa guys hehehe oke dah kita langsung saja ya penelusurannya insya Allah akan dapat rezeki atau apalah yang penting berusaha ini belum ada bunyi-bunyi ya masih sung gana sini guys Oh ternyata ini ini sing ya sing 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 oke nggak papalah buang saja keradak kena ya nah kita cari lagi siapa tahu ada lagi sini memang banyak ini kenal petani ya dia buang-buang itu jadi banyak yang nyangkut juga seperti itu ada lagi nih bunyi-bunyi Hai nombor untuk kena barang-barangnya hai 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 seperti sini ya uh ini ini nih apa ini aduh lagi-lagi ini lagi nih guys ya ada hmm nggak papalah buang lagi pudok hai 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 teh kita cari lagi hai 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 yo mbah 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 untuk kena barangnya Hai sing main-main jaman bian kan main-main Aduh nyandung hai 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 tetap-tetap siyah ada titit 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 dan sini-sini hai 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 Oke kita mau Hai korek dulu ya mungkin dibawah batu ini ya Aduh besar batunya lagi cangkul cangkul mana cangkul kopan hai hai Oh 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 enggak hapus-kepus itu ada apa ini ya jajanan plastik ini apa aku tahu akar guys akar ya siapa tahu sudah dekat ya oh ini sini sini apa ini apa ini apa ini apa ya seperti ini seperti aneh ya seperti tuyul ya sedang merangkak seperti ini seperti ini seperti tuyul ini seperti tuyul seperti tuyul yang sedang merangkak mungkin ini bayi bajang atau apa ya atau golek kencana tuyul atau apa ya penemuan yang cukup luar biasa ya aneh atau untuk orang-orang ya kalau biasa pesugian atau apa untuk jimatan seperti ini biasanya tapi kalau sekarang udah gak banyaklah yang memakai hal-hal seperti ini ya kebanyakan hanya mitos ataupun apa ya ini hanya barang kuno atau barang lama ya seperti anggap saja hiasan kerajaan seperti itu oke penemuan yang cukup luar biasa ya sebuah tuyul yang sedang merangkak ini mantep seperti ini oke mantep Josh ikuti terus perjalanan saya ya di Kepubes jangan lupa like komen dan subscribe oke guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati